Terima kasih. WLT Gubernur dan Sekda mengikuti doa bersama dari kantor Badan Penghubung Pemerintah Aceh di Jakarta. Sementara itu, di ruang tengah Meligo Gubernur Aceh terlihat hadir wakil ketua TPPKK Aceh, Diah RT Idawati, para asisten dan sejumlah kepala SKPA. Sedangkan sebahagian besar kepala SKPA lain mengikuti doa bersama via video conference di kantor dan rumah masing-masing. Untuk diketahui bersama, hari ini pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di Aceh bertambah dua orang, yaitu pasien dengan nomor registrasi 150 dan 151. Nova kemudian menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah Aceh untuk menggelar doa bersama secara daring bagi kesembuhan seluruh pasien COVID-19. Doa dipimpin oleh Ustadz Sulaiman, sedangkan zikir dipimpin oleh Ustadz Karim dari Biru Isra Sedda Aceh. Terima kasih telah menonton!